Selamat pagi, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi untuk anda yang selalu luar biasa dan selalu menonton video-video di channel Motivation Incar dan bagi anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, anda boleh klik tombol subscribe terlebih dahulu beserta tombol loncengnya supaya kita bisa continue membahas hal yang bermanfaat bagi kita dan masa depan kita dan hari ini setelah sudah cukup lama saya gak bikin video, saya ingin berbagi mengenai maybe tentang FAQ mengenai OVO Invest jadi ada banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar sekitar OVO Invest dan ayo kita bahas satu persatu Terima kasih untuk anda yang sudah bertanya ataupun berdiskusi di kolom komentar di channel Youtube saya itu menjadi satu apresiasi bagi saya dalam berkiprah atau berkarya di channel Youtube ini kembali ke OVO Invest OVO Invest kita review sedikit ya jadi dia ada di aplikasi OVO yang good newsnya OVO telah menjadi startup kelima untuk menempati kategori yang sudah setara dengan Gojek Tokopedia dan teman-temannya yang lain nah berkaitan dengan OVO Invest tentunya ini akan menaikkan nilai dari OVO tentunya nah seperti yang kita bahas sebelumnya jadi sebenarnya OVO Invest ini hanyalah sebuah produk reksadana yang disimplify dan di online-kan oleh OVO dalam wujud OVO Invest jadi dalam OVO Invest itu kita membeli produk reksadana yaitu ada namanya yang kemarin tuh ya OVO Cipta Karya or something itu dan kalau dibilang gambling sebenarnya tidak gambling jadi reksadana itu tidak gambling tetapi memang reksadana ini adalah instrumen investasi untuk jangka menengah nah let's say sekitaran 1-2 tahun jadi biasanya orang beli reksadana setelah beli dibiarkan 1,5-2 tahun baru diambil minimal minimal dan kalau teman-teman misalkan habis beli OVO Invest habis beli kok nilainya turun gimana nih pak nilainya turun kan wajar jadi sama seperti harga saham di ASG ada naik ada turun itu sebenarnya tidak tidak terlalu mencerminkan kondisi perusahaan atau kondisi market tapi memang ya itu biasa kalau daily kalau harian itu naik turun udah biasa makanya kita tidak perlu cemaskan pergerakan grafiknya tetapi kita punya pattern untuk kita sendiri pertama misalkan uang yang kita masukkan atau yang untuk yang dibuat beli produk OVO Invest itu adalah uang nganggur uang dingin idle money uang yang gak kepake atau let's say sebagian dari tabungan misalkan karena di OVO Invest mulai dari 10 ribu rupiah 10 ribu rupiah saja jadi i think ini cukup kecil untuk kita bisa belajar berinvestasi jadi gak apa-apa anda yang baru mulai mulai dari 10 ribu rupiah atau 20 ribu rupiah kemudian klik beli biasanya 1, 2, atau 3 hari router posting di aplikasi OVO oke nilainya sekian punya sekian unit terus nanti mungkin 1 bulan anda mendapatkan kayak fun fact sheet anda coba baca anda coba pelajari it's okay belagak seperti investor tetapi memang kita harus belajar dari kecil kan mulai dari saat ini kan dan ya ini kita lagi take action jangan dilihat dari untungnya berapa nominalnya berapa tetapi minimal kalau mau lihat dari prosentasenya misalkan aku udah untung 3% ini kan lumayan walaupun mungkin dari nilai 10 ribu rupiah it's okay it's okay daripada kita memaksakan untuk ikuti yang besar dengan cara utang sana sini investasinya gak jelas mungkin bodong dan kita jadi lebih runyam nah jadi dari mulai dari 10 ribu rupiah anda bisa mulai baca investasi dengan budak kesadana ada yang banyak itu ada harga bit ada harga asnya kemudian dipotong atau tidak biasanya ada kalau segera kita ada casnya entah itu cas masuk atau cas keluar atau dua-duanya atau free nah di OVO Invest ini sejauh yang saya tahu harganya adalah harga tengah harga tengah jadi ketika anda lihat harganya yang anda lihat terpampang itu lebih tinggi daripada anda harga beli dulu misalnya anda di resume itu sudah ada anda profit berapa atau loss berapa kalau memang anda profit misalkan profit 500 rupiah wah ini mau di withdraw gak kalau bahasa di withdraw kalau bahasa di resadana itu adalah jual kita jual jadi di resadana kita gak bisa jual dulu kalau kita gak punya produknya jadi kita harus beli dulu kita punya wah udah untung nih atau wah udah rugi nih kita mau jual bisa gitu ya jadi tidak ada cas cas masuk maupun cas keluar itu tidak ada jadi ini benar-benar disimplify cocok sekali untuk kita yang mau belajar investasi kemudian kalau turun bagaimana misalnya kita beli besoknya 3 harinya seminggu lagi itu turun kalau turun bagaimana ya gak apa-apa gak apa-apa kalaupun turun gak apa-apa anda boleh lihat di di reviewnya di istilahnya di rangkumannya turunnya itu berapa persen sih misalnya oh 5 persen 10 persen ya gak apa-apa kan 10 ribu cuma 1 ribu daripada anda kegabah anda panik kemudian anda withdraw anda gak belajar apa-apa tapi ayo kita belajar karena memang uang yang kita sudah siapkan untuk mainan di Ovo Invest adalah idle money kan uang dingin uang yang gak terlalu perlu kan jadi dibiarin aja dulu kalau saya boleh saran kalau memang masih anda punya peluru anda masih punya uang dingin lagi ketika turunnya sudah cukup jauh misalkan let's say 5 persen misalkan atau 10 persen anda boleh beli lagi anda boleh buy lagi kita bisa averaging harga disana kita beli lagi di harga rendah supaya nanti misalkan ke depan harganya naik itu bisa kita punya profit yang lebih tinggi nah seperti itu jadi anda boleh main keep jadi beli setahun lagi dilihat profitnya berapa mungkin lesnya 7-10 persen ya itu sudah mending daripada nabung di bank nabung di bank 10 ribu tahun depan sudah hilang dipotong administrasi dan lain-lain anda bisa keep anda bisa main averaging setiap harga turun anda beli begitu harganya naik anda boleh jual anda boleh nikmati keuntungan misalkan 5 persen 2 persen 7 persen terserah anda anda take profit disana atau kalau mau main cara lainnya adalah anda buy anda beli 10 ribu anda turun misalkan 5 persen anda beli lagi 10 ribu turun lagi 10 persen anda beli 20 ribu begitu naik-naik anda let's say misalkan anda setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali anda beli lagi beli lagi dari uang nganggur anda 10 ribu lagi 10 ribu lagi misalkan setiap 2 minggu misalkan berarti kalau setahun ada 25 kali beli nanti biasanya sih memang kalau menurut saya sih itu hasilnya jadi lebih besar ya kan kalau turun anda beli kalau naik ya anda beli sedikit boleh anda hold juga boleh tetapi pastikan dengan uang dingin anda nah tujuannya apa dari belajar di investasi ini pertama kita tahu pattern kita dalam berinvestasi pertama adalah kita mencari low risk bukan high return dengan kita bisa memitigasi risiko kita bisa menikmati hasilnya dengan lebih maksimal kalau kita ujuk-ujuk sudah kepingin hasil yang maksimal itu biasanya gak enak di kedepannya nah terus ada yang nanya ini jual bisa gak jadi jual dulu itu gak bisa kita harus beli dulu kita punya produknya baru kita bisa jual jualnya bisa sedikit separuh atau seluruhnya itu kita bisa jual caranya gimana semua ada di aplikasi Ovo Invest di tengah-tengah bagian submenu finance itu ada grafik ada beli ada jual anda silahkan transaksi disana gitu kemudian kalau misalnya pendapat pribadi saya kira-kira kalau Ovo Invest ini prospektif gak atau penguntungan gak nanti di depan ya semua bisa berandai-andai semua bisa mempunyai harapan tapi memang kalau ngomong-ngomongan kondisi ekonomi masa depan kan gak ada yang tahu kalau saya mulai sekarang ini cukup bagus Ovo Invest ini cukup bagus produknya walaupun mungkin masih baru satu kalau gak salah cukup bagus ayo kita bermain disini supaya kita belajar berinvestasi itu aja itu nomor satu adalah belajar berinvestasi jangan dilihat dari nominalnya jangan dilihat dari profitnya berapa tetapi Anda akan sangat senang ketika Anda bisa make money bisa earn money dari sesuatu yang Anda belajari karena kita udah kebiasaan belajar itu bayar kalau ini belajar ini dibayar gitu ya bagi Anda yang masih punya pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi Anda boleh posti komentar di bawah ayo kita bisa berikutnya lebih lanjut saya sangat ingin untuk berbagi dengan Anda untuk kita bisa belajar berinvestasi dengan cara yang baik dan menunggangi aplikasi yang ada dengan nomor yang sangat kecil tetapi minimal mindset kita sudah benar terima kasih sudah menonton video ini Anda boleh kasih like kalau memang Anda setuju dan suka dengan video ini Anda boleh kasih dislike kalau gak setuju Anda boleh komen di bawah untuk kita bisa berikutnya lebih lanjut Anda boleh share ke teman-teman Anda supaya mereka juga gak tahu informasinya mengenai ini dan Anda juga bisa ajak mereka juga untuk subscribe channel motivation in car see you bye bye